Waktu sudah selesai dan kita akan masuk ke dalam kekal bersama-sama dengan Bapak, Anak dan Ruh Kudus. Semua orang yang lain akan dilemparkan ke bawah, ke dalam laut api. Langit dan bumi akan lenyap dan kita akan ada langit dan bumi baru. Kita akan ada Yerusalem yang baru dan kita akan dalam keadaan sempurna dan mulia. Dan maksudnya pada Allah akan sudah kenal. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang peta zaman. Hal ini penting sahabat. Jadi jangan lewatkan ya. Kita perlu tahu karya Allah dari zaman ke zaman untuk setiap ciptaannya. Semoga memberkati. Shalom saudara-saudara. Pada hari ini kita akan belajar peta zaman. Peta zaman bisa juga disebut peta jalan. Kayak road map. Karena ini adalah perjalanan dari kekal sampai kekal. Di dalam rencana Allah, dia membuat suatu ciptaan, langit dan bumi. Dan ini merupakan satu rencana dari awal sampai akhir Alkitab. Dan merupakan satu peta. Peta ini akan menunjukkan kepada kita jalan yang kita harus tempuh. Dan apa yang akan terjadi di dalam sejarah. Itu sebabnya disebut peta zaman. Nah, sebagaimana kita dapat melihat di dalam layar. Kita melihat bahwa peta zaman itu dari kekal sampai kekal. Awal dari tindakan-tindakan Allah. Di dalam kejadian satu ayat satu Allah berkata. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Di dalam bagian langit itu termasuk semua malaikat. Termasuk yang disebut Lucifer yang kemudian menjadi setan atau iblis. Dan Lucifer ini, waktu dia memberontak terhadap rencana Allah. Dia sudah tahu bahwa Allah akan menciptakan manusia yang lebih mulia dari dia. Dalam kesombongannya, dia cemburu. Dan dia mengucapkan lima hal yang sebentar kita melihat secara detail. Dan dia berkata, aku hendak. Dia mau menjadi yang termulia, terindah. Dan pada waktu dia melanggar dan menolak rencana dan kehendak Allah. Terjadi kegelapan di dalam hatinya. Dan seperti kilat dia dilemparkan dari surga ke bumi. Membawa penghancuran di atas muka bumi. Langsung Allah menyikapinya dengan berkata, Hendaklah ada terang. Dan terang jadilah. Nah itu adalah awal dari program kerja Allah yang kita melihat di dalam gambar ini. Dimulai dengan kejatuhan iblis. Dan selama enam hari Allah bekerja. Dan pada hari ketujuh Allah berhenti. Nah ini dicatat di dalam Ibrani 4 ayat 4. Dimana dikatakan Allah telah berhenti dari segala pekerjaannya. Dan hari ketujuh atau hari sabat adalah istirahat dari segala pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah. Tetapi tidak terlalu lama kemudian. Iblis sekarang mengarahkan serangannya terhadap manusia. Dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di taman Eden. Ini juga membuat manusia menjadi makhluk yang fana. Bukan lagi kekal. Sampai saat mereka memberontak dan berdosa. Mereka tidak berumur. Tetapi setelah mereka memberontak dan jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa sudah mulai berumur. Sekarang Allah langsung memulai minggu pekerjaan yang kedua. Yang disebut minggu penebusan. Hal ini kita juga melihat di dalam kitab Ibrani pasal 4 dan ayat yang ke-9. Yang merupakan hari ketujuh yang kedua. Jadi di akhir minggu penciptaan, minggu kejadian. Ada hari ketujuh. Di akhir minggu penebusan. Ada hari ketujuh atau hari sabat, hari perhentian. Nanti kita akan melihat ada apa yang terjadi di dalam semua rencana kerja Tuhan ini. Nah, di dalam perjalanan pelajaran ini, kita akan lebih berfokus pada minggu keduanya. Minggu kedua yang adalah minggu penebusan. Jadi kalau minggu pertama di dalam kejadian satu dan dua, itu merupakan dua pasal di dalam Alkitab yang khusus untuk menjelaskan minggu penciptaan. Tapi sisa Alkitab berpusat kepada minggu penebusan. Mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa, sampai Yesus datang kembali setelah seribu tahun damai, dan kita masuk ke dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Jadi pelajaran ini juga lebih berfokus kepada minggu kedua atau minggu penebusan. Ternyata di dalam minggu penebusan ini, Allah ingin mengungkapkan siapa dirinya kepada manusia. Jadi kita bisa melihat di dalam gambar ini, dua ribu tahun yang pertama atau dua hari pertama di dalam minggu penebusan ini, mengungkapkan Bapak. Allah Bapak menyatakan diri kepada manusia. Untuk dua ribu tahun atau dua hari berikutnya, Allah menyatakan dirinya sebagai anak Yesus, yang adalah penebus dan juruselaman. Lalu untuk dua hari berikutnya, hari kelima dan hari keenam, ini adalah zaman Rokudus. Sekarang kita mengetahui tentang peranan dan pekerjaan Rokudus. Jadi Allah menyatakan dirinya, Bapak, Firman, Rokudus, di dalam enam ribu tahun pertama, menjelang kedatangan kembali Tuhan Yesus. Setelah itu, kita masuk ke dalam hari kejujuh, atau seribu tahun damai, dan sesudahnya kita masuk ke dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Nah, kembali kepada awalnya, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dia menciptakannya dalam keadaan indah dan sempurna. Seperti dikatakan di dalam penghormat 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi, tidak ada kelam kabut, tidak ada kekacauan, tidak ada kegelapan, tapi itu indah. Sebagaimana Firman Tuhan telah katakan. Dalam kejadian 1 ayat 1, kita melihat bumi diciptakan indah dan sempurna. Tetapi di dalam kejadian 1 ayat 2, bumi sudah rusak, sudah kacau balau, sudah penuh kegelapan. Ada apa yang terjadi? Tuhan menciptakan langit dan bumi itu indah, tapi sekarang kita melihat, dia rusak, hancur, dan penuh kegelapan. Nah, terjemahan kejadian 1 ayat 2 dalam Alkitab Bahasa Indonesia, sayang sekali adalah kurang tepat dan tidak sesuai dengan bahasa asli, bahasa Ibrani. Nah, kita dapat membandingkan dengan terjemahan-terjemahan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa-bahasa yang lain. Dan kalian akan melihat bahwa kata belum yang ada di dalam terjemahan bahasa Indonesia, waktu diketakan dan bumi belum berbentuk dan kosong, itu tidak sesuai dengan bahasa manapun, apalagi di dalam bahasa Ibrani, di dalam Alkitab asli. Kata belum kurang tepat. Nah, kita dapat lihat di dalam terjemahan bahasa Ibrani, dalam kejadian 1 ayat 2, dan bumi menjadi. Bukan bumi belum, justru bahasa Ibrani di situ, menjadi atau kata hayeta. Bumi menjadi, hayeta, kacau, balau, dan kosong. Nah, ini terjemahan dari bahasa Ibrani, toku, vabahu, yang artinya kacau, balau, dan kosong. Bukan, belum dibentuk. Jadi, bumi dalam keadaan gelap gulita, yang menutupi semunda raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi, keadaan bumi dalam kejadian 1 ayat 2, adalah keadaan yang sudah rusak dan hancur, dan Allah langsung bertindak. Tapi sebelum kita melihat tindakan Allah, mari kita melihat ini bahasa Ibrani, toku, vabahu. Ini adalah ekspresi bahasa Ibrani yang artinya rusak, hancur, kosong. Hanya dipakai tiga kali di dalam Alkitab. Di dalam kejadian 1 ayat 2, dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, dikatakan, belum berbentuk dan kosong. Tapi dalam Yesaya 34 ayat 11, dalam terjemahan bahasa Indonesia, dikatakan, campur, baur, dan kosong. Demikian di dalam Yermia 4 ayat 23, campur, baur, dan kosong. Kenapa kejadian 1 ayat 2? Tidak diterjemahkan dengan cara yang sama. Dikatakan, belum berbentuk. Tapi itu tidak sesuai dengan bahasa aslinya. Nah, dalam bahasa Ibrani, dikatakan, dalam kejadian 1 ayat 2, ve ha'aretz hayeta takhu vabahu. Nah, saudara dapat melihat di dalam tulisan kuning di sini, ini adalah kata hayeta. Kata hayeta, itu dipakai di sepanjang perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani, dengan terjemahan menjadi. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia pun demikian. Menjadi. Kecuali pada waktu dalam kejadian 1 ayat 2, aneh-aneh, ditulis belum. Sedangkan itu menunjukkan tentang sesuatu yang telah terjadi. Jadi, kata hayeta, ini saya ambil dari Strong's Dictionary, atau Kamus Strong's, atau Konkordansi Strong's. Hayeta berasal dari akar hayah. Diberi kode H1961, hayah. Untuk berada, menjadi, terjadi, dan dijelaskan itu selalu tegas. Belum pernah dan tidak pernah ada di dalam artinya kata belum. Jadi, mengapa dalam bahasa Indonesia diterjemahkan demikian? Beda dengan semua terjemahan-terjemahan yang lain. Jadi, kata hayeta, yang artinya menjadi. Dapat dilihat di seluruh perjanjian lama. Hanya satu kali lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya? Belum. Yaitu di dalam kejadian 1 ayat 2. Nah, kita melihat beberapa contoh penggunaan kata hayeta. Mayet yang mempunyai arti menjadi. Nah, kejadian 1 ayat 2 diterjemahkan belum. Kejadian 47 ayat 26 diterjemahkan menjadi. Di dalam Yosu 14-14 diterjemahkan menjadi. Hakim-hakim 15-14 menjadi. 1 Samuel 10 ayat 12 menjadi. Bahkan, setiap kali dipakai di dalam Alkitab, diterjemahkan menjadi. Hanya kejadian 1 ayat 2 dalam terjemahan itu tidak konsisten. 2 hal penting dalam kejadian 1 ayat 2. Satu, bumi sudah menjadi rusak dan hancur. Kedua, bumi telah menjadi gelap gulita. Ini adalah keadaan kejadian 1 ayat 2. Dan kita perlu tahu, dari mana kegelapan dan kekacauan dalam kejadian 1 ayat 2. Kita tahu Tuhan menciptakan segala sesuatu indah. Sempurna. Tapi dalam keadaan kejadian 1 ayat 2, bumi kacau balau, gelap gulita. Ada kekacauan. Rok kudus melayang-layang di atas permukaan air. Seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya dari serangan burung elang. Nah, dikatakan gelap gulita menutupi semudera raya. Rok Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tapi kami tahu di dalam Alkitab, kegelapan itu bukan dari Allah. Kegelapan itu adalah dari iblis, setan, lucifer. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kalau di dalam Allah tidak ada kegelapan, dari mana kegelapan itu? Nah, itu jelas. Sudara bisa melihat di dalam layar ini. Dalam kejadian 1 ayat 1, memang Allah menciptakan langit dan bumi. Dan langit yang duluan. Dan di dalam langit adalah semua malaikat, termasuk lucifer. Nah, lucifer yang memberontak. yang Yesus sendiri dalam lukas 10 ayat 8 berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kilat yang jatuh pasti akan membawa penghancuran. Dan kilat ini, lucifer yang adalah terang yang jatuh menjadi kegelapan. Membawa penghancuran di atas muka bumi. Ini adalah sebabnya dalam kejadian 1 ayat 2. Kedakannya kacau balau dan gelap kulita. Nah, sifat pemberontakan dan waktu kejatuhan iblis adalah penting. Karena itu akan menolong kita untuk memahami apa sebabnya pada kejadian 1 ayat 3, Allah langsung intervensi dan berkata, hendaklah ada terang. Dan Allah memisahkan di antara terang dan kegelapan. Kita sudah tahu di sepanjang Alkitab, kerajaan kegelapan adalah kerajaan setan. Kita semua diberitahukan untuk lari dari kegelapan. Jangan hidup di dalam kegelapan. Kita harus hidup di dalam terang. Itu berbicara tentang Allah, sifat Allah, kasih Allah, kebenaran Allah. Jadi perhatikan, iblis pada awalnya adalah mulia. Tetapi, karena pemberontakan iblis, dia dicampakkan ke bumi. Ini adalah karena sifat keakuan iblis. Lima kali dia berkata, aku hendak. Jadi ini sebabnya, kalau kita berbicara tentang tabiat keakuan, itu berbicara tentang kesombongan, satu kejahatan, cacat karakter seseorang. Dan kita melihat, ini adalah tabiat iblis. Nah, kita juga melihat waktu dia jatuh dan dilemparkan ke bumi, akibatnya adalah bumi menjadi rusak dan gelap. Di dalamnya saya 14, 12, sampai 17, dikatakan begini, Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Nah, di dalam kata-kata ini, di dalam beberapa terjemahkan, di terjemahkan lucifer. Itu adalah asal dari kata lucifer. Tapi ini sedang berbicara tentang kejatuhan setan. Lalu dikatakan tentang setan yang jatuh ini. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Jadi dari surga, dia dilemparkan ke bumi, bumi menjadi rusak, hancur total, gelap gulita, sampai Allah harus mengintervensi. Jadi dikatakan waktu dia jatuh, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Nah, di sini kita melihat kelima aku hendak yang disampaikan oleh iblis. Dalamnya saya 14, saya 12, sampai 17. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendidikan takta mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyama yang maha tinggi. Ini adalah kudeta setan. Di dalam lima ucapan, aku hendak. Dia memberontak, dia dicampakan ke bumi. seperti dilanjutkan di dalam bacaan Yesaya 14 ini. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan. Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar? Dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang? Yang telah membuat dunia seperti padang kurun? Di sini, Nabi Yesaya dengan ilham Tuhan telah menyatakan bahwa bumi dalam keadaan rusak, campur bau, tohu va bahu, karena kejatuhan iblis dan iblis yang dicampakan ke dalam dunia ini sampai bumi ini menjadi rusak dan hancur. Nah, para nabi menyaksikan sifat iblis dalam kejatuhannya dan penghancuran bumi yang diakibatkannya. Lihat di dalam Yermia 4, 23 sampai 26. Aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong. Nah, ini adalah tohu va bahu sama seperti dalam kejadian 1 ayat 2. Dan melihat kepada langit di darat terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung ternyata goncang dan seluruh bukit pun goya. Aku melihat ternyata tidak ada manusia. Dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun. Jadi, Nabi Yermia menjelaskan bahwa bumi yang tohu va bahu tidak ada terang, tidak ada kehidupan, semuanya sudah hancur, sudah menjadi padang gurun. Jadi, ini adalah keadaan dalam kejadian 1 ayat 2 waktu iblis dicampakkan ke bumi. Lalu, kita lihat dalam Yaheskel 28 ayat 12 sampai 18. Beginilah firman Tuhan Allah. Nah, ini sedang berbicara dalam membuatan kepada seorang raja di bumi. tapi di belakang raja di bumi ada roh setan yang mendalangi dia. Seperti satu kali Yesus pernah berkata kepada Petrus, enyahlah engkau iblis. Sebenarnya bukan Petrus yang iblis, tetapi yang menggerakkan Petrus mengatakan kata-katanya itu justru adalah roh setan yang mendalanginya. Demikian di dalam Heskiel 28 ini. Beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau. Ini bukan raja Tirus. Ini adalah iblis. Yang dulu adalah penghulu malaikat. Engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di taman Eden. Jadi ini juga bukan lagi seorang raja di dunia karena Eden itu sudah ditutup setelah kejatuhan Adam dan Hawa dan kemudian lenyap dari muka bumi pada waktu air bah. Jadi Yeheskiel sedang menubuatkan satu masa ribuan tahun kemudian. Jadi tidak lagi ada taman Eden. Taman Eden itu sudah lenyap. Jadi engkau di taman Eden. Nah yang ada di taman Eden itu ternyata adalah si ular tua, iblis, setan, Lucifer. Nah engkau di taman Eden yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Ternyata iblis, setan, Lucifer ada makhluk ciptaan sorgawi yang sangat-sangat mulia dan indah. Tapi dia menjadi cuburu dan sombong setelah dia mendengar Allah akan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Lalu dilanjutkan di dalam Miheskiah. Engkau, Iblis, tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Jadi dia memang sempurna, mulia. Tetapi ini hanya sampai terdapat kecurangan padamu. Engkau, Iblis, sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semaratmu. kebumi kau kulempar. Nah, di sini kita melihat lewat Nabi yang lain dijelaskan bahwa yang dilemparkan ke bumi ya, sudah, pasti bukan seorang raja di dunia seperti Tirus, Raja Tirus. Ini adalah satu malaikat, penghulu malaikat, bahkan seorang kerub yang sudah dilemparkan ke bumi. Seperti yang dikatakan di sini, ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserakan menjadi tontonan bagi matanya dan kubiarkan engkau menjadi abu. Jadi, seperti waktu Yesus berkata, aku melihat Iblis jatuh seperti kilat ke bumi. Ya, kilat membawa abu, membawa penghancuran, membawa kegelapan. Engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatnya. Jadi, kita melihat di dalam Minggu Penciptaan, ada Lucifer yang jatuh seperti kilat. Dan Allah langsung menanggapinya dengan berkata, hendaklah ada kerang. Jadi, di sini kita melihat enam hari ala bekerja. Dalam enam hari, hari pertama dia menciptakan terang dan memisahkan terang dari kegelapan. Hari kedua, syakrawala. Hari ketiga, darat dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, benda terang. Hari kelima, burung dan ikan. Hari keenam, manusia dan binatang. Yang menjadi puncak minggu penciptaan adalah manusia, Adam dan Hawa. Ini yang memang menjadi tujuan Allah supaya di dalam pola kerjanya, rencana kerjanya yang akan dihasilkan adalah yang merupakan maksud abadi Allah. Memultiplikasi persekutuannya. Bapak, firman, dan roh kudus akan menciptakan makhluk-makhluk yang akan menjadi serupa dengan dirinya. Manusia, Adam dan Hawa, dan keturunannya. Nah, ini adalah yang mulia yang terjadi di akhir hari yang keenam. Lalu, pada hari yang ketujuh, ini adalah hari perhentian. Seperti kita lihat juga di dalam Ibrani 4 dan ayat 4. Bahwa pada hari ketujuh, Allah telah berhenti dari segala pekerjaannya. jadi kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dalam bahasa Ibrani, mungkin saudara tidak akhli dalam bahasa Ibrani, ini bahasa Ibraninya dalam kejadian 1 ayat 1. Beresit bara Elohim et ha shemayim ve et ha eretz. Saya ingin saudara-saudara memperhatikan kedua kata yang berwarna hijau. Et et Ini adalah dua huruf dalam abjad bahasa Ibrani alif tav Huruf pertama huruf terakhir di dalam abjad bahasa Ibrani. Nah, kita dapat melihat di dalam ya kalau sudah dilatinkan huruf-hurufnya peresit para Elohim et ha shemayim ve et ha eretz. Sudah bisa melihat et et. Ini adalah alif tav. Alif tav. Sama seperti bahasa Yunani yang berkata alpha omega. Awal dan akhir. Jadi dalam bahasa Ibrani kedua huruf et adalah alif dan tav seperti bahasa Yunani alpha omega. Awal dan kesudahan. Nah, ini kita melihat maknanya di dalam wakil 22 ayat 13. Nah, di sini kita melihat di dalam bahasa Ibrani Ani ha alef ve hat tav harosh ve hasof ha rasyon ve ha akaron. Nah, dalam bahasa Yunani kita akan melihat itu adalah ego emi toh alef kai toh omega ho protos es katos arke kai telos. bahasa Inggrisnya I am the alpha and the omega the beginning and the end the first and the last. Bahasa Indonesianya aku adalah alpha dan omega yang pertama dan yang terkemudian yang awal dan yang akhir. Nah, ini Yesus yang sedang berbicara. Tadi dengan demikian kita sudah tahu apa itu alpha dan omega apa itu alif dan tav dalam wakil 21 ayat 6 firmanya firmanya lagi kepadaku semuanya telah terjadi. Aku adalah alpha dan omega yang awal dan yang akhir. Jadi huruf pertama artinya permulaan huruf terakhir artinya akhiran. nah pandinkan kembali dengan kejadian satu ayat satu sebab ini dua huruf et alif taf tidak diterjemahkan. Bahkan sepertinya bagaimana kita mau menerjemahkannya. Tapi menjadi jelas dari pasal terakhir di dalam Alkitab ini berbicara dengan awal dan akhir. Jadi sekarang kita dapat melihat selengkapnya makna dari kejadian satu ayat satu. pada mulanya Allah menciptakan et apa itu et? Awal dan kesudahan langit dan et awal dan kesudahan bumi. Jadi kejadian satu ayat satu sedang menyampaikan kepada kita pada mulanya Allah menciptakan awal dan kesudahan langit dan awal dan kesudahan bumi. Artinya Allah sudah menciptakan langit dan bumi bersifat sementara saja. dia sudah merencanakan akhirnya sejak permulaannya. Jadi banyak orang berpikir oh langit dan bumi itu kekal. Bukan surah saudara. Langit dan bumi diciptakan Allah sebagai pabrik kerja, lepangan kerja. Di mana Allah akan bekerja untuk menghasilkan maksud abadinya. Jadi di dalam kurun langit dan bumi kita akan melihat alam semesta kita akan melihat disini terjadi waktu dan semua yang terjadi secara sejarah. Tapi dalam ayat yang pertama Allah berkata dia menciptakan awal dan akhir langit. Awal dan akhir bumi. Berarti langit dan bumi hanya sementara. Tidak ada disini untuk selama-lamanya dan itu dibuktikan dan dikonfirmasi di dalam waktu 21 ayat 1 di akhir Alkitab dikatakan lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebangit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Artinya Allah sudah menciptakan langit dan bumi bersifat sementara saja. Dia sudah merencanakan akhirnya sejak permulaannya. Jadi langit dan bumi ini bukan itu yang terutama di dalam rencana Tuhan. Masa kini ada orang penyembah ibu bumi. Mereka sudah begitu mempunyai perhatian dan fokus kepada alam. Mereka fokus kepada ciptaan. Tapi seharusnya kita fokus kepada sang pencipta. Jadi di dalam pelajaran peta zaman kita melihat dari kekal sampai kekal dari awal sampai akhir. Jadi minggu penciptaan enam hari Allah bekerja menciptakan hari ketujuh Allah berhenti. Seperti yang kami katakan dalam kejadian Ibrani empat ayat empat hari ketujuh yang pertama. Tapi karena manusia juga jatuh ke dalam dosa ada hari ketujuh yang kedua. Karena Allah akan membuat minggu pekerjaan yang kedua yang disebut minggu penebusan. Minggu pertama mulai dengan kejatuhan Iblis. Minggu kedua mulai dengan kejatuhan Adam dan Hawa. Lalu selama enam hari Allah bekerja untuk menebus manusia dari dosa. Untuk membawa keselamatan kepada manusia. Dan diberi waktu enam hari atau enam ribu tahun untuk Allah mengenapi rencana itu. Lalu diakhir hari yang keenam Yesus akan datang kembali. Dan hari yang ketujuh itu adalah milenium. Itu adalah seribu tahun damai. Itu adalah waktu kita akan hidup di dalam kemuliaan Allah di atas muka bumi ini. Dan ini yang di dalam Ibrani empat ayat sembilan yang adalah hari kedua atau hari ketujuh yang kedua di dalam program kerja Tuhan. Jadi apa yang menjadi terpenting di dalam rencana penciptaan Allah? Langit dan bumi kan? Bukan. Langit dan bumi hanya sementara. Yang terpenting adalah manusia. Adam dan Hawa yang akan menggenapi maksud debati Allah masuk ke dalam persekutuan dengan Allah untuk selama-lamanya. Itu sebabnya dalam penghormat 3 ayat 11. dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalan dalam hati mereka. Jadi manusia ada kekekalan di dalamnya. Langit dan bumi hanya sementara. Karena Allah menciptakan awal dan akhir langit dan awal dan akhir bumi. Tetapi manusia adalah kekal. Suka atau tidak suka saudara dan saya kekal. dan kita akan kekal di surga atau kekal di neraka. Hanya dua alternatif. Tetapi manusia jauh lebih penting daripada langit dan bumi. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi saudara dan saya kita tidak akan lenyap. Kita akan tinggal di surga dalam persekutuan kemuliaan Allah selama-lamanya atau kalau menolak kasih Allah menolak keselamatan di dalam Yesus Kristus kita akan hidup di dalam alam neraka untuk selama-lamanya. Rencana Tuhan untuk membasmi dosa dan memproses manusia supaya kita menjadi serupa Yesus itu disusun di dalam program kerja dua minggu yang masing-masing 7000 tahun namanya. Minggu kejadian 7000 tahun Minggu penebusan 7000 tahun. Nah Ibrani 4 ayat 4 sampai 5 sebab tentang hari ke-7 ini minggu penciptaan pernah dikatakan dalam suatu nasdan Allah bekerja pada hari ke-7 dari segala berhenti dari segala Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya dan dalam nas itu kita baca mereka takkan masuk ke tempat perhentianku yang akan datang jadi perhentian yang kedua jadi kita melihat di dalam hari ke-7 yang pertama memang ada dua hari ke-7 tapi yang pertama di akhir hari minggu penciptaan jadi hari ke-7 yang pertama baru kita baca Ibrani 4 8 dan 9 sebab mandai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain ada hari ke-7 yang kedua yang akan datang ayat 9 jadi masih tersedia suatu hari perhentian hari ke-7 bagi umat Allah inilah hari ke-7 yang kedua yang kita nantikan yang juga disebut seribu tahun damai jadi dua minggu minggu penciptaan minggu penebusan masing-masing mulai dengan suatu kejatuhan ke dalam dosa yang pertama dengan Lucifer yang kedua dengan Adam Allah bekerja enam hari atau enam ribu tahun hari ke-7 dia berhenti sekarang kita di dalam minggu penebusan dan sejak kejatuhan Adam dan Hawa kita ada di bagian akhir hari ke-6 tidak lama lagi Yesus akan datang kembali dan hari yang ke-7 yang ke-2 seribu tahun damai akan menjadi hari yang mulia buat tidak nah tadi saya juga katakan fokus utama kita adalah minggu ke-2 minggu penebusan yang ada tiga zaman zaman bapak zaman anak zaman roh kudus jadi ini gaya tanda tangan Allah di atas sejarah supaya kita dapat mengenal siapakah Allah Allah adalah bapak Allah adalah anak Allah adalah roh kudus hal ini juga sesuai dengan apa yang diajarkan para nabi di dalam zaman perjanjian lama para rasul perjanjian baru tetapi mungkin juga sedikit mengejutkan poin ini juga diajarkan oleh ahli-ahli Yahudi para rabi para ahli Taurat mereka juga sudah tahu bahwa pola Allah di dalam minggu penebusan adalah enam hari atau enam ribu tahun Allah bekerja dan hari ketujuh adalah perhentian mari kita perhatikan beberapa ahli Yahudi nah mereka berpandangan bahwa sejarah manusia akan berakhir setelah enam ribu tahun jadi dari kejatuhan Adam sampai di akhir sejarah manusia enam ribu tahun nah ini yang orang Yahudi akli-aklinya ini adalah rabi-rabi yang mengatakannya dan mereka percaya bahwa Mesias akan kembali dan memerintah selama seribu tahun sayang sekali mereka tidak menyadari bahwa Mesias sudah datang dua ribu tahun yang lalu pertama dia datang sebagai anak domba yang membawa keselamatan sebagai korban yang sudah menebus kita dari dosa dan dia akan datang lagi sebagai singa dari suku Yahuda raja segala raja yang akan menghakimi segala kejahatan orang Yahudi hanya mengharapkan Mesias sebagai singa dan tidak mengenal dia sebagai anak domba untuk mereka mendapat keselamatan dan mereka juga harus sadar Yesus adalah anak domba yang membawa keselamatan sayang itu sudah lewat dan sekarang kita diakhir hari yang keenam mereka menantikan Mesias sama seperti kita mereka menantikan singa dari suku Yahuda sama seperti kita tapi kalau mereka mau selamat mereka juga harus mengakui Yesus adalah sang juru selamat Mesias anak domba yang disalibkan di kayu salib 2000 tahun yang lalu nah disamping Alkitab nah Alkitab untuk orang Yahudi tidak disebut Alkitab disebut Tanak nah jadi Tanak atau Alkitab orang Yahudi adalah yang terpenting nah sesudahnya ada yang disebut Taumud Taumud paling penting sebagai otoritas agama Yahudi dalam Taumud sering dijelaskan bahwa dunia yang kita kenal hanya berlaku selama 6000 tahun tulisan dalam Taumud zaman Babel yang namanya Tanah D.B. Eliyahu ditemukan dalam tulisan tulisan zaman baik suci kedua baik suci kedua yang dibangun oleh Haggai Zakaria Zerabebel di dalam zaman Ezra dan Nehemiah nah ini yang dia catat dunia akan bertahan 6000 tahun pada 2000 tahun pertama ada penghancuran di darah Torah dari Adam sampai Abraham lalu selama 2000 tahun Torah berjaya lalu 2000 tahun berikutnya adalah zaman Mesianik jadi ini hampir persis sama seperti yang kami jelaskan di dalam beta zaman nah Rabi Ketina berkata dalam tulisan yang berjudul Gemara sebuah komentar tentang Taumud pada tahun 280 Masehi dunia akan bertahan 6000 tahun dan 1000 tahun terjadi suatu kebinasaan yaitu semua musuh Allah dibinasakan tentang zaman itu dikatakan hanya Tuhan saja dipermuliakan pada hari itu nah dia menambahkan dari setiap 7 tahun tahun ke 7 adalah tahun perhentian demikian dari 7000 tahun dunia ini milenium ke 7 adalah milenium 1000 tahun perhentian sehingga Allah saja yang dipermuliakan pada hari itu kita juga melihat bahwa para penulis awal zaman Kristen telah meyakini bahwa di akhir 6000 tahun sejarah Kristus akan kembali dan memerintah selama 1000 tahun milenium kita melihat dari tulisan tulisan awal sejarah gereja Barnabas yang mungkin Barnabas yang mendampingi Paulus ada tulisan ini adalah satu surat pada tahun 100 masehi lebih kurang ada juga Justin Matter tahun 150 masehi Irenaeus 150 masehi Lactantius 325 masehi dan Methodius yang Uskup atau Bishop of Tyre tahun 300 masehi nah ini pemimpin-pemimpin di dalam zaman awal yang menulis tentang topik bumi ini 6000 tahun dan ada hari ketujuh 1000 tahun damai jadi ini keyakinan yang sudah dari zaman Nabi Daniel sampai kepada zaman gereja mula-mula bahkan sampai di akhir zaman kita ini nah Barnabas yang menulis yang sekitar tahun 100 masehi sebagaimana ada 2000 tahun dari Adam sampai Abraham dan 2000 tahun dari Abraham sampai Kristus maka akan ada 2000 tahun zaman Kristen lalu kemudian akan datang milenium 1000 tahun damai salah satu tokoh gereja lainnya Irenius seorang bapak rohani gereja mula-mula yang sangat dihargai menulis pada tahun 150 masehi karena hari Tuhan adalah 1000 tahun dan dalam 6 hari segala yang diciptakan sudah lengkap maka adalah nyata karena itu bahwa akan datang kesudahan di akhir tahun ke-6 ribu itu Lactantius yang tutur putra kaisar Roma Konstantin mencatat dalam tulisannya Divine Institutes di dalam pasal 14 yang ditulis sekitar tahun 325 masehi kiranya para filsafat ketahui bahwa 6000 tahun itu belum genap dan bila sudah genap akhiran akan terjadi jadi tulisan-tulisan bapak-bapak gereja telah mendukung adanya para rasul dan gereja mula-mula telah percaya bahwa millennium 1000 tahun akan terjadi setelah selesai 6000 tahun itu nah misalnya Victorinus Uskop Petau pada AD 300 Hippolytus of Rome AD 225 semua sudah percaya itu jadi apa yang kami sedang ajarkan di dalam peta zaman ini tentang pembagian waktu itu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan para rabi sama seperti yang diajarkan nabi-nabi di dalam zaman perjanjian lama diajarkan oleh para rasul di dalam perjanjian baru diajarkan oleh bapak-bapak gereja di dalam sejarah awal gereja bahkan sampai sekarang kebenaran yang sama tetap diajarkan hanya bedanya kita kita sekarang sudah mendekat akhir 6.000 tahun itu jadi sejak zaman Kristen atau zaman Rokudus sudah mulai pada tahun 30 waktu Yesus disalibkan Rokudus dicurahkan sampai sekarang tahun 2019 sudah jalan lebih kurang 1.800 989 tahun jadi kalau kita secara harfiah mungkin hanya 11 tahun lagi tetapi kita tahu bahwa kemungkinan besar ada kesalahan-kesalahan di dalam hitungan sejarah di dalam kronologi-kronologi jadi mungkin 10 tahun lagi mungkin 40 tahun lagi hanya bapak yang tahu apa harinya Yesus akan datang kembali kita hanya tahu waktunya sudah dekat kita sudah tahu generasi kita adalah generasi yang terakhir nah saya sudah sebut bahwa satu hari adalah seribu tahun kenapa saya katakan begitu satu hari bagi manusia kita tahu 24 jam tapi satu hari bagi Tuhan sama dengan seribu tahun seperti 2 Petrus 3 ayat 8 berkata saudara-saudaraku yang kekasih yang satu ini tidak boleh kamu lupakan yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari Masmur 90 ayat 4 juga berkata sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin kita melihat prinsip ini juga pada waktu Tuhan berkata kepada Adam pada hari engkau makan engkau akan mati jadi dia sudah makan apa dia mati dalam 24 jam enggak dia mati 930 tahun kemudian karena satu hari bagi Tuhan adalah seribu tahun nah hari kerja Tuhan enam hari di dalam minggu penebusan kali seribu tahun menjadi sama dengan tiga zaman dua hari atau dua ribu tahun untuk Bapak dua hari atau dua ribu tahun untuk anak dua ribu tahun atau dua hari untuk roh kudus jadi supaya kita dapat mengetahui Bapak anak dan roh kudus hari ketujuh adalah hari perhentian itu adalah seribu tahun damai dimana kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus dan Bapak dan roh kudus di dalam kemuliaan jadi ini adalah masa yang sangat-sangat mulia jadi minggu penebusan kita melihat sudah disusun untuk mengungkapkan segala sesuatu di dalam kitab kejadian dari zaman Adam sampai zaman Yesus datang kembali bahkan sampai setan dihakim di akhir seribu tahun damai dan dibuang ke dalam laut api dan kita semua masuk ke dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah nah di dalam keluaran dua belas ayat tiga Tuhan mulai menyatakan kepada kita satu nubuatan tentang empat hari atau empat ribu tahun anak domba harus disimpan Yesus adalah anak domba dan di dalam keluaran dua belas ayat tiga dikatakan katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal sepuluh bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang lalu ayat kelima anak dombamu itu harus jantan tidak bercelah berumur setahun kamu boleh ambil domba atau kambing ayat enam kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja waktu senja adalah jam tiga sore waktu diadakan korban petang hari jadi anak domba ini harus disimpan empat hari sama seperti Yesus dari kejatuhan Adam ke dalam dosa sampai Yesus disalibkan adalah empat hari atau empat ribu tahun jadi itu persis menggenapi nubuatan yang sudah diberikan dan sudah berada ribuan tahun di dalam sejarah bangsa Israel jadi empat hari itu adalah empat ribu tahun dari kejatuhan Adam sampai Yesus disalibkan jadi anak domba disembeli dikayu salib menggenapi pasca yang merupakan nubuatan tentang kedatangan Yesus tapi kita juga lihat dalam kitab Nabi Hosea selain empat hari yang pertama ada juga tiga hari kemudian dalam kitab Nabi Hosea kita baca nubuatan tentang Yesus disalibkan atau Mesias dihancurkan dan tiga hari atau tiga ribu tahun sesudahnya nah dalam Hosea enam ayat satu kita baca tentang kisah salib mari kita balik kepada Tuhan sedila yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita yang telah memukul dan yang akan membalu kita nah ini yang terjadi di salib ayat dua kita melihat ketiga hari setelah salib ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya nah ini bukan berbicara tiga hari Yesus dikubur ini berbicara tentang tiga ribu tahun atau tiga hari setelah Yesus disalibkan setelah dua ribu tahun akan terjadi hari kebangkitan semua orang yang percaya kepada Yesus jadi setelah dua hari kita akan dibangkitkan kita akan ada di dalam hadiratnya dan hari ketiga seribu tahun dama itu kita akan ada bersama-sama dengan dia nah ini minggu penepusan kaya sebagai dasar pelajarannya kita hanya melihat singkat sebenarnya disini tapi ini memang kaya nah sesunan minggu penebusan itu penting juga kita dapat melihat dari kejatuhan Adam sampai berakhir pada waktu iblis dibuang ke dalam laut api kita melihat ada tiga zaman bapak anak roh kudus seribu tahun damai tapi bagaimana semuanya ini disusun di dalam dua ribu tahun yang pertama zaman Adam yang adalah zaman Bapak disini disini kita melihat dimulai dengan Adam yang adalah Bapak semua manusia baru kita melihat di tengah-tengahnya adalah Nuh Bapak semua yang hidup karena semua manusia lain sudah mati pada waktu air bah lalu berakhir dengan Abraham Bapak semua orang percaya jadi dua ribu tahun yang pertama zaman Bapak yang menyatakan Allah Bapak kepada kita dimeteraikan dengan tanda tiga Bapak Adam Nuh Abraham baru dua ribu tahun yang berikut ini adalah zaman anak zaman Yesus zaman pewakuhan anak tunggal Yesus Kristus mulai dengan Isyak nah saudara bisa melihat di awal zaman anak jadi setelah dua ribu tahun yang membawa kita lewat zaman Bapak Adam Nuh Abraham lalu membawa kita di awalnya kepada Isyak anak tunggal Abraham hanya ada dua anak tunggal di seluruh Alkitab yang pertama Isyak yang kedua adalah Yesus jadi kita melihat di dalam proses dari yang kurang kepada yang lebih selalu setiap zaman mulai dari yang kurang berakhir dengan yang lebih dari Adam sampai Abraham dari Isyak sampai Yesus lalu abad generasi atau zaman yang ketiga mengungkapkan kepada kita zaman roh kudus itu dan itu dimulai dengan pencurahan roh kudus di atas seratus dua puluh orang pada hari Pentecostal lalu di akhir zaman Bapak kita melihat kita sudah sampai tahun Yobel ke-120 setiap Yobel adalah lima puluh tahun jadi dalam dua ribu tahun zaman Bapak ada empat puluh Yobel dalam dua ribu tahun zaman anak ada empat puluh Yobel di dalam zaman rok ada juga empat puluh Yobel jadi totalnya empat puluh empat puluh empat puluh seratus dua puluh Yobel di dalam Alkitab Yobel mempunyai arti kebinasaan segala kedagingan waktu Yesus datang kembali habis semua kedagingan jadi ada banyak gambaran di dalam Alkitab yang mengkonfirmasi Pentezaman kita dapat melihat dari zaman Nuh karena Yesus berkata seperti terjadi pada zaman Nuh demikian akan terjadi pada zaman kedatangan anak manusia di dalam zaman Nuh kita sudah tahu ada masa seratus dua puluh tahun penantian untuk penghakiman seperti tadi kita lihat seratus dua puluh Yobel jadi di dalam delapan puluh tahun pertama setelah Tuhan menyatakan bahwa bumi akan dihancurkan datang kepada zaman Nuh yang pada empat puluh tahun terakhir Nuh bersama dengan putra-putranya membangun sebuah batra ini menubuatkan juga di periode empat puluh Yobel yang terakhir zaman Ruh Kudus kita membangun batra Tuhan yang disebut tubuh Kristus dan setiap orang yang di dalamnya selamat seperti di dalam batra Nuh dalam kejadian enam ayat tiga Tuhan Tuhan telah berfirman Roku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging tetapi umurnya akan 120 tahun saja jadi angka 120 menyatakan akhiran dari kedagingan itu sebabnya Musa waktu dia berumur 120 tutup usianya dan Tuhan angkat dia jadi dalam Yobel ke-120 nah kata Yobel itu adalah tahun ke-50 itu tahun kebebasan itu adalah tahun pengampunan itu adalah tahun pembatalan segala hutang waktu Yesus datang kembali itu Yobel ke-120 Imamah 25 ayat 10 kamu harus mengeduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu pada segenap penduduknya itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya jadi Yobel ke-120 dahsyat semua kedagingan sudah dihancurkan dan kita mendapat kebebasan yang luar biasa di dalam zaman Yobel ke-120 kita melihat penggenapan begitu banyak nubuatan yang di dalam Alkitab karena zaman Nus 120 tahun membawa kebinasaan di dalam zaman Musa pada 120 tahun Tuhan angkat dia dia punya usia tutup di dalam baik suci pintunya ini pintu masuk juga ukurannya 120 pentapisan ke-abat atau baik suci pada zaman Solomo ada 120 penyembah Tuhan yang dengan sempurna menyembah kepada Tuhan kerajaan Israel hanya dipimpin oleh tiga raja secara utuh untuk seluruh Israel Saul Gaud dan Solomo masing-masing 40 tahun jadi total 120 tahun Daniel harus menghadap 120 pemimpin untuk dia dapat menang musim menua Yesus berkata jangan bilang lagi 4 bulan 4 bulan kali 30 hari adalah 120 hari dan masa pemulihan di dalam Ezra 7 8 sampai 9 adalah perjalanan 120 hari Ezra 7 ayat 9 tepat pada tanggal satu bulan pertama ia memulai perjalanan pulang dari Babel dan tepat pada tanggal satu bulan kelima ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah alanya itu melindungi dia jadi 4 bulan kali 30 hari 120 hari perjalanan keluar dari Babel masuk ke dalam Yerusalem dan kemuliaan Tuhan luar biasa Tuhan sudah mengatur 40 Yobel di zaman Bapak 40 Yobel di zaman anak 40 Yobel di zaman Rokudus genap 120 tahun Yobel satu gambaran lagi tentang yang mengkonfirmasi PT Zaman adalah perjalanan tabut perjanjian yang harus mendahului bangsi Israel masuk tanah Israel dengan 2000 tahun atau 2000 hasta satu hasta dalam nebuatan sama juga dengan satu tahun Yosua 3 ayat 4 hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya janganlah mendekatinya maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh sebab jalan itu belum pernah kamu lalui jadi tabut itu adalah Yesus dia sudah 2000 tahun ke depan dia adalah perintis dia sudah membuka jalan dan dia sudah jalan di depan kita supaya kita siap untuk menerima dia setelah 2000 tahun perjalanan itu Ibrani 6 19 20 pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabukan sampai ke belakang tabir dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan menjadi imam besar sampai selama-lamanya jadi Yesus sudah menjadi perintis dia sudah 2000 tahun ke depan dia berkata dalam Yohanes 14 aku akan berangkat mempersiapkan rumah bagimu dua hari kemudian 2000 tahun kemudian kemudian Allah dinyatakan Yesus tabu perjanjian datang kembali kita lihat gambar lagi di dalam kema Musa kema Musa yang terdiri dari halaman luar tempat kudus tempat maha kudus semua bagian bagian yang ada buatan yang indah untuk zaman gereja tapi lihat saja ukurannya halaman luar 1500 hasta nah itu 1500 hasta adalah 1500 tahun dari awal hukum Taurat di zaman Musa sampai Yesus disalibkan waktu Yesus berkata sudah selesai dia membatalkan hukum Taurat tempat kudus 2000 hasta ini 2000 tahun zaman gereja dari hari Pentecostal sampai Yesus datang kembali lalu tempat maha kudus 1000 hasta menubuatkan 1000 tahun damai millennium waktu Yesus datang kembali jadi secara terang kita melihat di sini kita melihat 1500 tahun dari zaman halaman luar dari Musa sampai Yesus kita melihat berikutnya zaman gereja zaman roh kudus 2000 tahun 2000 hasna dan kita melihat tempat maha kudus kita ada di dalam kemuliaan alam di dalam tempat yang maha kudus selama 1000 tahun damai lalu kita lihat sungai Yehezkiah wah ini satu nubuatan luar biasa dia menubuatkan bahwa ada sungai mengalir yang akan membawa kita ke dalam kemuliaan Tuhan habis 1000 hasta airnya kedalamannya sudah sampai di pergelangan kaki 1000 hasta lagi sudah sampai di lutut 1000 hasta lagi sudah sampai di pinggang tapi habis 1000 hasta lagi atau 4000 hasta 4000 tahun dari waktu adam jatuh ke dalam dosa sampai yesus disalibkan dan roh kudus dicurahkan menjadi sungai air hidup dan kegerakan rohani dan di dalam nubuatan itu dikatakan ikannya banyak sekali akan ada kesembuhan dan mujizat nah ini adalah nubuatan yang mengkonfirmasi peter zaman 4000 hasta atau 4000 tahun dalamnya heskial 47 dari adam sampai roh kudus dicurahkan setiap 1000 hasta sungai diukur seperti dalam sejarah ada orang-orang setiap 1000 tahun sebagai petunjuk bagi jalan kita adam sampai henok 1000 tahun henok sampai isyak 1000 tahun isyak sampai ilia 1000 tahun ilia sampai yesus 1000 tahun lalu kita lihat pada waktu sudah sampai ke zaman yesus dan roh kudus dicurahkan yesus berkata aku akan menjadikan kamu bukan nelayan ikan tapi nelayan manusia tapi dinubuatkan lewat ikan coba lihat apa yang terjadi waktu sungai air hidup mulai mengalir roh kudus dicurahkan dalam kisah 2 3000 jiwa bertobat kisah 4 ayat 4 5000 jiwa bertobat kisah 5 14 makin bertambah banyak kisah 6 ayat 7 makin bertambah banyak dan sejumlah besar iman yang menjadi percaya kisah 8 1-7 injil tersiar kemana-mana satu kota semaria bertobat kisah 14 ayat 27 pintu injil terbuka bagi bangsa-bangsa sekarang sudah tahun 1989 tahun setelah yesus disalibkan tahun ini memang tahun 2019 jadi 2019 potong 30 tahun umur yesus tahun yesus disalibkan tahun 1989 jadi saudara kita dapat melihat 2000 tahun pertama zaman bapak 2000 tahun zaman anak yesus disalibkan lalu 2000 tahun berikut adalah zaman roh kudus mulai dari tahun 30 masehi sekarang kita disini pada tahun 1989 setelah yesus disalibkan atau di dalam kalender kita tahun 2019 berarti hanya 11 tahun lagi menurut kalender ini sebelum yesus datang kembali apa itu salah memang kita tidak bisa prediksi harinya itu sebabnya saya tulis disini sisa waktu 10 sampai 40 tahun kita tidak bisa prediksi persis kita tidak tahu harinya hanya Tuhan yang tahu tapi yang kita sudah tahu bahwa sejak yesus disalibkan sampai sekarang sudah tidak jauh lagi kita sudah menutup 2000 tahun dan perjalanan kita akan berakhir karena yesus akan datang kembali kita akan masuk ke dalam seribu tahun damai dan di akhir seribu tahun damai itu waktu sudah selesai dan kita akan masuk ke dalam kekal bersama-sama dengan bapak anak dan roh kudus di dalam satu persekutuan yang indah dan mulia semua orang yang lain akan dilemparkan ke bawah ke dalam laut api langit dan bumi akan lenyap dan kita akan ada langit dan bumi baru kita akan ada yurus selim yang baru dan kita akan dalam keadaan sempurna dan mulia dan maksud badi Allah akan sudah kenap apa saudara sudah membaca petunjuk-petunjuk di dalam peta zaman supaya saudara siap pada waktu yesus datang kembali dan kita akan masuk ke dalam kekekalan bersama dengan bapak firman dan roh kudus amin terima kasih sahabat sudah menonton video ini sampai selesai bagaimana menurut sahabat luar biasa bukan karya Allah ini harus kita kagumi dan kita patut bersyukur di dalamnya karena kita juga termasuk dalam karya Allah yaitu peta zaman dan Tuhan sangat mengasihi seluruh ciptaannya oleh sebab itu permuliakan dia jangan sampai kita seperti kacang lupa kulit artinya kita diciptakan untuk mempermuliakan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Tuhan 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 Terima kasih.